Melalui momen hari ulang tahun Kota Jayapura ke 113 tahun, Pejabat Wali Kota Jayapura mencanangkan program Generasi Emas Port Mumbai yang ditandai dengan pelepasan balon yang dilaksanakan di lapangan Heber Hulu, Kampung Yolka, Distrik Heram, Kota Jayapura pada selasa kemarin. Tepat pada 7 Maret 2023, selasa kemarin Kota Jayapura memasuki usia ke 113 tahun dengan melaksanakan upacara di lapangan sepak bola Yoka Heber Hulu. Dalam upacara tersebut, Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Pekei, bertindak sebagai pembina upacara. Kepala Distrik Heram, Bobi Johanis Awi, selaku komandan upacara. Kepala Duk Capil Kota Jayapura, Raimon, selaku perwira upacara. Pembawa petaka Lambang Kebesaran Kota Jayapura, Prasetya Adikarya. Pasukan petaka Praja IPDN Kampus Papua. Dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Sainal Tahwit. Dan diikuti seluruh forkom Pimda, Toko Adat, Pemuda, Perempuan, Teni Polri, serta para pelajar di Kota Jayapura. Usai pelaksanaan upacara Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Pekei, mencanangkan program Generasi Emas Portnombay yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Di mana pemerintah Kota Jayapura menjamin kesehatan orang asli Papua melalui program tersebut, di mana masyarakat dapat berobat di puskesmas secara gratis dengan membawa Kartu Identitas KTP atau Kartu Keluarga yang beralamatkan di Jayapura. Dengan memandatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, program unggulan Kota Jayapura dengan program Generasi Emas Portnombay akan kita launching yang ditandai dengan penyerahan Kartu Nombay Pintar dan juga pelepasan balon Kartu Nombay Sehat pada momentum Hari Ulangi Tahun Kota Jayapura yang ke-13. Ditambahkan masyarakat asli Papua yang tinggal dan memiliki kota Jayapura diberikan perlindungan kesehatan oleh pemerintah kota. Pihaknya juga menegaskan melalui momen bersejarah pada perayaan hut Kota Jayapura ke-113 tahun dengan tema Satu Hati Berkolaborasi Membangun Kota Jayapura dan subtema Melalui Moderasi Beragama Berkolaborasi Membangun Kota Jayapura yang beriman dan modern. Kita akan terus melakukan fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan juga kita akan terus dorong peningkatan tenaga pendidikan kemudian sarana-prasarana dan juga pengobatan gratis bagi masyarakat Papua masyarakat asli dengan kartu makanya kita launching kartu Numbai Sehat untuk bidang kesehatan dan juga kartu Numbai Pintar untuk bidang pendidikan untuk pendidikan sekolah yang gratis untuk anak-anak Papua. Kita juga akan terus mengembangkan pada tahap berikutnya untuk program ini Numbai Pintar dan Numbai Sehat ini kita akan kembangkan lagi untuk warga non-Papua yang lahir besar di kota Jayapura. Selain itu Franz Peke meminta seluruh masyarakat agar dapat merefleksikan berbagai hal yang belum tercapai di tahun sebelumnya sehingga dengan bertambah satu tahun usia pemerintah kota Jayapura tetap berkomitmen bekerja secara optimal dalam semangat satu hati membangun kota Jayapura. Dari Jayapura Darumutakinai News Jayapura melaporkan Selamat menikmati. Terima kasih.